Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mari lagi di channel Habibsi 10 Pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah unit Toyota Pijang Innova Tipenya V Matic Diesel Tahun 2010 Untuk patternnya itu patternnya D Jakarta Utara Untuk bagi kalian yang ingin menyimak membeli Toyota Innova ini Bisa dicek dan diikuti terus untuk videonya dan simak terus di channel Habibsi 10 Mari kita simak dan inspeksi mobilnya Dia mobilnya Toyota Pijang Innova Diesel Tipenya G Matic Tahun 2010 Letternya B Jakarta Seperti biasa sebelum menginfeksi mobil ini kita kelilingi dulu seperti apa mobilnya Untuk bagian depan Kijang Innova tipe G Matic ini Untuk bagian lampunya sudah kristal multi reflektor Masih bagus bening Untuk krillnya sudah menggunakan chrome ya Untuk yang tipe Innova ini sudah adalah tipe versi generasi pertama Yang masih belum barong lampunya seperti ini Untuk bagian lampunya bagus tidak ada retak dan tidak ada pecah Untuk catnya juga masih bagus untuk bagian bumper Masih sangat halus Untuk mendekat scene nya juga masih kaleng breng Belum pernah dicet sama sekali Untuk tampilan depannya seperti ini ya Untuk bagian lampu sebelah kanan masih bagus Multi reflektor tidak ada pecah Masih utuh Terus lanjut ke bawah Untuk bagian fog lamp bagian bawah sebelah kanan masih utuh Hanya buram saja ini bisa dipoles ya Bisa hilang Untuk bagian sebelah kiri fog lamp sebelah kiri Juga masih bagus masih utuh Tidak ada pecah sama sekali Tinggal dipoles saja Untuk lihat bagian list list nya Untuk bagian list kaca depan ini juga masih utuh semua Dan belum pernah diganti Masih bawaan original nya Seperti ini teman teman Kita bagian samping juga cek 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 masih utuh Disini ada lambang D4D Untuk model handle nya model cungkil Sudah ada list room nya Kita cek bagian untuk bagian approll nya Untuk approll disini masih utuh yah Belum ada bekas nambrak Nah ini ada titik titik fabrica nya masih utuh semua ini masih utuh belum pernah dicat ulang dan masih sangat bagus ini untuk bagian interiornya untuk bagian stir masih utuh terus juga interior panel-panel AC masih utuh semua terus untuk bagian fitnya udah diganti head unit ya ini DVD Dolby Hai nah seperti ini untuk bagian kisi-kisi AC juga masih utuh semua masih utuh nah ini untuk mobil metik ini trip punya ada 12345 percepatan transmisi metik kita akan coba startup cek engine-engine sensor-sensornya nah ketika di on-kan panel-panel indikator masih ngalah dan ketika kita startup engine indikator pasti mati semua nah indikator bagian panel indikator juga bagian di bagian ABS dan engine check-nya juga mati ya kalau normalnya seperti ini teman-teman untuk bagiannya Hai untuk bagian door trim masih utuh masih rapi semua terus juga untuk bagian power window juga masih otomatis semua ya untuk power windows belah kanan aktif power windows belah kiri belakang bagian kiri juga aktif power window belakang bagian kanan juga aktif kita coba nyalakan AC nya ya untuk AC nya dingin Hai untuk arah semburannya disini panel AC nya ada bagian arah semburannya ke bagian badan dan ke kaki ya untuk divogernya belum ada dan disini ada tombol model knop untuk AC nya disini untuk pengaturan dinginnya untuk pengaturan dinginnya untuk kecepatan kipasnya disini ada tombol hazard masih aktif semua power steering juga setir masih enteng nah kita coba cek bagian nah ini untuk bagian ruang mesinnya ya inovator ini menggunakan mesin D4D 2000 2000 cc ini ya 2000 cc dan masih menggunakan mesin diesel ya metrik transmisi metrik dengan hot power nya sekitar 140 untuk bagian mesin 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 suaranya normal halus tidak ada bunyi-bunyi aneh dan sangat kering bagian bawah di situ juga kering ya teman-teman ya bisa dilihat tidak ada remesan sama sekali dan untuk bagian ini juga kita harus ngolong dan untuk bagian dalamnya untuk bagian pintu sebelah kanan belakang kita cek dan belum ada bekas tabrakan dan belum ada bekas tabrakan nah ini untuk apron pintu bagian sebelah kanan belakang ya teman-teman ya bisa dilihat nah ini ada titik-titik pabrikannya masih utuh semua dan belum ada bekas tabrakan setnya masih utuh jadi masih bagus door trim sebelah kanan disini door trimnya masih bagus masih utuh tidak ada lecet dan untuk for window nya juga masih aktif sebagian pintu sebelah kanan belakang disini ada door pocket kecil satu dan untuk bagian belakang untuk plafonnya disini masih bagus bersih ya belum pernah ada bekas bekas rokok atau kotor masih akut semua masih bagus semua seperti itu kita cek bagian belakangnya Oh ya sorry untuk tipe Innofarm diesel Matic ini CC nya 2500 ya bukan 2000 CC ya di sini udah ada emblemnya 2.5G nah disini untuk bagian belakang disini udah terpasang kamera kartir ini di kita pasang diri di atas udah ada spoiler nya ya di sebelah bagian kiri ada emblem kicang Innofarm ya untuk pintu belakang bagian kiri kita cek disini juga apron nya masih utuh semua ya ini yang ketika teman-teman kalau mau membeli mobil harus dicek bagian apron sebelah kirinya dulu jadi apakah udah pernah dicat ulang atau belum disini kelihatan semua nah ini disini udah ada titik-titik pabrikannya semua jadi aman mobil ini masih masih dalam kondisi baik dan belum pernah dicat ulang masih catnya masih menggunakan cat pabrikan semua disini juga masih kamprolnya utuh nggak ada bekas kelakaan ya untuk bagian kiri depan kamprol dari Innofarm ini juga masih utuh nah titik-titik pabrikannya disini masih utuh ya jadi untuk titik-titik pabrikan ini mencirikan kalau mobil ini belum pernah tabrakan atau kecelakaan dan catnya juga masih ori seperti itu untuk bagian list pintu depan juga masih ori catnya nggak ada bekas tabrakan dan masih silan-silannya juga masih utuh semua seperti itu oke kita lanjut untuk test drive oh ya untuk profil bannya dia menggunakan velg ring 15 untuk profil bannya 205 per 70 jadi untuk kondisi bannya disini masih di sekitar kurang lebih 60-70% masih layak pakai untuk dipakai ban belakang sebelah kanan sama menggunakan profil ban 205 per 70 ring 15 untuk kondisi bannya kurang lebih 60-70% masih layak dipakai dan untuk bagian ban sebelah kiri belakang kondisi bannya kurang lebih sekitar 50-60% ya masih cukup dan masih untuk layak dipakai dan untuk bagian ban depan sebelah kiri ini kondisinya kurang lebih sekitar 50% ya masih cukup lah untuk layak dipakai dan arahnya segera diganti saja seperti itu oh ya satu lagi untuk disini itu ada turbo timer ya disini ya temen-temen ya ini untuk turbo timer sendiri ini pasangan sendiri jadi ketika untuk mesin diesel ketika akan dimatikan dia nanti bisa di setting untuk matinya berapa menit seperti itu jadi nggak langsung mati nanti di timer dulu seperti itu terima kasih